Intro Bismillahirrahmanirrahim Dengan nama Allah, Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang Assalamualaikum Sobat Beriman Semoga Allah Ta'ala selalu melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan pada kita semua Amin Ya Rabbal Alamin Sahabat Rasulullah Umar bin Hotop, dikenal tegas dan garang Beliau bahkan disebut Al-Faruq oleh Rasulullah, yang artinya pemisah antara yang hak dan yang batil Meski demikian, Umar Rodiaullahuan bukanlah seorang lelaki yang tidak pernah menangis Air matanya pernah mengalir deras karena melihat keadaan sosok teladan yang sangat dicintai dan dimuliakannya Rasulullah adalah teladan bagi segenap umat manusia sampai akhir zaman Beliau sendiri mengatakan, bahwa beliau tidaklah diutus melainkan untuk menyempurnakan ahlak manusia Abdullah bin Mas'ud menuturkan, bahwa ia pernah melihat Rasulullah tidur di atas tikar sampai membekas di punggung beliau Ketika Rasulullah bangun, Abdullah bin Mas'ud mengusap punggung Nabi dan berkata Wahai Rasulullah, bolehkah saya meletakkan hamparan di atas tikar ini untuk menjaga badan Anda? Rasulullah pun menjawab, apalah artinya dunia bagiku? Aku di dunia ini tidak lebih dari seorang yang sedang berteduh di bawah pohon, kemudian pergi meninggalkan pohon itu Di lain waktu, Umar juga melihat Rasulullah sedang tertidur di atas alas yang tidak selayaknya Beliau tengah berbaring di atas sebuah tikar usang yang pinggirnya telah lapuk Jejak tikar itu membekas di belikat beliau Di salah satu sudut kamar itu terdapat gandum sekitar satu gantang Di bawah dinding terdapat kars, semacam tumbuhan untuk menyamak kulit Air mata Umar bin Hot Top meleleh Ia tidak kuasa menahan tangis karena Iba melihat keadaan itu Melihat air mata Umar yang berjatuhan Rasulullah SAW bertanya, apa yang membuatmu menangis Ibn Hot Top? Umar menjawab dengan kata-kata yang bercampur aduk dengan air mata dan perasaannya yang terbakar Wahai Nabi Allah, bagaimana aku tidak menangis, sedangkan tikar ini membekas di belikat Anda? Aku tidak melihat apa-apa di lemari Anda Sedangkan Kisra Persia dan Kaisar Romawi duduk di atas tilam dari emas, kasur dari beludru dan sutera Serta dikelilingi buah-buahan serta sungai-sungai Sementara Anda adalah Nabi dan manusia pilihan Allah Rasulullah SAW yang mendengar perkataan Umar itu pun menjawab Wahai Umar, apa engkau tidak rela jika mereka hanya memperoleh hal itu di dunia saja Sementara nanti di akhirat semua itu hanya akan menjadi milik kita selamanya Suatu hari yang lain tempat tidur Rasulullah yang sederhana juga diketahui oleh seorang wanita ansor Karena tidak tega, wanita tersebut kemudian mengganti tempat tidur Rasulullah dengan kain berisi wall yang lebih empuk dan layak Akan tetapi, ketika Rasulullah mengetahuinya, ia lantas meminta kepada Aisyah istri beliau untuk mengganti tempat tidurnya seperti semula Aisyah yang menolak menggantinya, kemudian mendapat jawaban dari Rasulullah yang sangat menyentuh hatinya Wahai Aisyah, seandainya aku mau, gunung-gunung itu akan dijadikan emas dan perak oleh Allah bagiku, kata Nabi Singkat Begitulah kesederhanaan kehidupan Rasulullah yang membuat banyak orang di sekitarnya merasa tersentuh sampai meneru dan meneteskan air mata, termasuk sahabat Umar bin Khotob Kehidupan sederhana Rasulullah kemudian dicontoh dengan baik oleh halifah pengganti beliau, juga para sahabat Rodiyahullah wanhum Mereka sangat khawatir jika Kelak tidak dapat lagi berjumpa dengan Rasulullah di akhirat Kelak, karena tidak mengikutinya dengan baik Wallahu alam bisawab Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!